Halo guys, semakin kesini teknologi semakin maju. Kemajuan teknologi ini tentu saja sangat membantu dan mempermudah pekerjaan kita. Kalau dulu kita mau nge-print harus mencolokkan printer ke laptop melalui kabel USB. Maka sekarang kita sudah bisa nge-print hanya melalui wifi saja. Kalau dulu mau nge-print harus memakai laptop atau komputer, maka saat ini kita sudah bisa nge-print melalui wifi dan langsung dari HP kita. Nah, bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sakana Komputer. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silakan dukung channel ini agar makin berkembang sehingga saya makin semangat untuk share ilmu dan pengalaman gratis seputar komputer. Dengan cara, kamu tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Bila perlu, share link video ini ke teman-teman dan kerabat kamu agar mereka juga mengetahui solusi dari permasalahan yang sama yang sedang atau nantinya akan mereka temui. Teman-teman ku semua, kali ini yang akan saya contohkan adalah laptop dengan sistem operasi Windows 10, printer Canon MP287, dan sinyal Wi-Fi sebagai koneksi jaringan. Nantinya antara laptop dan HP yang akan kita gunakan untuk nge-print harus terhubung dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama. Baik teman-teman ku semua ya, jadi yang kalian perhatikan adalah bahwa antara laptop ini dan printer ini itu sudah terhubung dan sudah di-install drivernya. Jadi pastikan bahwa laptop ini sudah bisa buat nge-print dengan memakai printer ini ya. Kalau kalian belum install drivernya silahkan kalian install dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di laptop atau di PC ini kita install dulu aplikasi yang bernama printer share ya. Kita buka langsung ya Google Chrome-nya. Kita ketikan saja di sini printer share ya. Printer share seperti ini, kemudian kita enter. Nah di sini ada printer share.net ya. Silahkan kalian klik di sini, printer share.net. Nah di sini ada beberapa driver yang bisa kalian download sesuaikan dengan sistem operasi laptop kalian ya. Karena saya memakai Windows, maka saya akan download di sini ya. Klik saja di sini ya. Silahkan download sampai selesai ya. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya tinggal menginstallnya saja ya. Cara menginstallnya seperti ini ya. Nah seperti ini, kita klik I agree. Nah kemudian kita install. Nah seperti ini, kita next saja sampai selesai. Next juga, install ya. Oke kemudian kita klik finish saja seperti ini ya. Kemudian kita klik launch ya. Atau kita close dulu nggak apa-apa. Kemudian di HP ini juga kita install aplikasi yang sama ya. Namanya printer share. Kita bisa buka di Playstore ya. Kita ketikkan saja printer share. Nah printer share gini ya. Seperti ini. Kemudian kalian install yang gambarnya ini ya. Gambarnya apa nih, pesawat ini ya. Pesawat-pesawatan dari kertas ini ya. Nah karena saya sudah install ya, maka saya tinggal membuka saja ya. Nah nanti kalau dibuka munculnya seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita akan coba melakukan pencetakan ya. Kita buka aplikasinya di sini. Di sini namanya printer share console ya. Klik saja di sini. Nah seperti ini. Kalau kalian belum login, silahkan kalian login dulu dengan email ya. Ini saya sudah login ya seperti ini. Kemudian kita harus pastikan dulu bahwa Wifi kita adalah Wifi yang sama ya. Antara laptop ini dengan HP ini satu jaringan Wifi. Kita cocokkan dulu ya. Pastikan dulu jaringannya sama ya. Ini toko sakana. Di sini pun toko sakana ya. Harus sama. Kemudian kita pilih ya di sini ya. Di laptop ini. Printer mana yang akan kita share ya. Nah di sini banyak printer ya. Ini printer MP287 atau MP280 ya. Nah di sini klik saja di sini. Nah ini kemudian kita pilih share ya. Nah share. Nah di sini sudah online ya. Seperti ini online. Ini sudah share. Kemudian kita coba akan nge-print ya. Kita pilih select. Kita pilih pakai Wifi ya. Nah di sini sudah ke-detek ya. Canon MP280 series printer ya. Kita klik saja di sini. Nah di sini. Kita boleh coba dulu dengan print test page ya. Nah seperti ini ya. Nah nanti yang akan saya print adalah ini ya. Kita akan coba print test page ini ya. Coba kita pilih optionnya. Apa saja optionnya ya. Kita bisa pilih ukuran kertas-kertasnya di sini ya. Nah di sini banyak sekali. Ada A4. Kita coba pakai A4. Oke ya. Kemudian kita langsung print saja. Nah kita klik seberapa halaman. Kita klik print saja. Nah sekarang di sana sudah ada respon ya. Nah kita oke saja. Coba apakah bisa nge-print dan hasilnya sama. Berhasil ya. Kita sudah coba test screen ya. Sama persis ya. Ini ada garis-garisnya juga. Di sini juga ada sama ya. Oke kita akan coba lagi nge-print yang lain ya. Nah kita masukkan lagi sebagai contoh. Baik kita akan coba nge-print dokumen ya. Kalau tadi baru contoh. Kita akan coba nge-print dokumen. Apakah bisa. Nah di sini banyak dokumen ya. Nah saya akan nge-print ini. Ini 159 text ya. Yes. Kita coba proses. Oke ya. Kita akan coba print. Kita klik print saja. Apakah bisa. Oke ya. Sudah berjalan. Sudah ada respon. Oke ya. Sama ya. Nah ini. Hasilnya. Seperti ini. Nah kita coba gedein ya. Nah ini hasilnya ya. Sudah kita print ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Gampang sekali ya. Kita nge-print menggunakan HP. Jika itu ada kendala. Silahkan kalian setting di sini dulu. Control panel. Nah di sini ada. Namanya network and sharing center ya. Nah di sini kita klik di sini ya. Kita klik di sini di. Change advanced sharing setting ya. Jadi. Ini dari atas ya. Kita harus. On kan semua ya. Tune on network discovery. Tune on file printer ya. Kemudian yang ini juga. Tune on. Ya ini juga tune on. Dan di sini. Tune on semua. Kecuali yang di bawah. Tune off passwordnya ya. Kemudian kalian klik save change. Itu. Pertama. Kemudian. Kalau masih tetap gak bisa juga. Kalian klik di sini ya. Kalian pilih. Device and printer ya. Kemudian pilih printer yang dimaksud ya. Di sini klik kanan. Kemudian pilih printer properties ya. Di sini sharingnya kalian checklist ya. Ini tadinya begini. Kita checklist jadi. Sharing. Share this printer ya. Setelah itu. Di bagian security nya. Di everyone ya. Kalau kalian belum ada everyone. Kalian bisa tambahkan ya. Di sini everyone ya. Everyone ya. Kemudian kalian oke ya. Setelah itu nanti ada di sini everyone nih. Kalian aktifkan checklist semua di sini ya. Setelah itu kalian apply. Dan kalian oke. Itu tadi. Jika. Printer nya itu tidak respon ya. Jadi seperti itu. Tapi. Dengan cara yang pertama. Insya Allah. Sudah bisa respon. Tanpa kita men setting yang. Network sharing center nya itu ya. Oke teman-teman gue semua. Tadi itu ya. Cara mencetak langsung dari HP melalui Wi-Fi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.